Sejarah singkat berdirinya Polres Bulungan sebelum terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara. Sejarah terbentuknya Polres Bulungan dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui Polres Tarakan terbentuklah Detasemen Aljimpoliti yang berkedudukan di Kampung 6 Tarakan. Dan pada tahun 1947 ditingkatkan statusnya menjadi Detasemen Aljimpoliti Berau dan Bulungan dengan kantornya yang berkedudukan di Kampung 6. Lalu, Kantor Detasemen Aljimpoliti Berau dan Bulungan dipindahkan ke Kampung Ladang Tarakan. Pada tahun 1952, Detasemen Aljimpoliti Berau dan Bulungan dirubah menjadi Polisi Wilayah Berau dan Bulungan dengan kantor polisi yang berkedudukan di Kampung Bugis Tarakan. Kemudian, pada tahun 1956, Kantor Polisi Wilayah Berau dan Bulungan berubah status menjadi Polisi Resor Kabupaten Berau dan Bulungan dengan kantor yang berkedudukan di Tarakan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka pada tahun 1967, Resor ini dipisah menjadi dua Resor, yaitu Resor Kepolisian Bulungan dengan kantor markas di Tarakan, dan Resor Kepolisian Berau dengan kantor markas di Tanjung Redem. Lalu, berdasarkan surat keputusan Kapolri, nomor Pol.Skep-08-8-Romawi-1988, tanggal 29 Agustus 1988, Kepolisian Resor Bulungan dibagi menjadi dua Resor, yaitu Kepolisian Resor Tarakan yang berkedudukan di Tarakan dengan membawahi 6 Polsek dan 1 KPPP Tarakan, dan Kepolisian Resor Bulungan yang berkedudukan di Kepolisian Resor Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Redem dengan 9 Polsek. Polres Bulungan yang berkedudukan di Kota Administratif Tarakan adalah bagian dari Kabupaten Bulungan. Pada saat itu, Polres Bulungan yang berkedudukan di Tarakan membawahi 15 Polsek. Di masa awal terbentuknya Polres Bulungan belum memiliki mako Polres, sehingga untuk sementara waktu menggunakan bangunan kantor Polsektif Tanjung Selor. Dikarenakan bangunan Polsektif Tanjung Selor yang dipakai sebagai kantor mako Polres Bulungan, maka kedudukan kantor Polsektif Tanjung Selor dialihkan ke Tanjung Palas, Kapolres pertama yang menjabat di tahun 1989 sampai 1991. Sebagai Kapolres Bulungan adalah Letkol Polisi Dhani Sujoko. Di masa jabatan Letkol Polisi Dhani Sujoko inilah, bangunan Mapolres baru rampung dibangun pada tahun 1990, dan diresmikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kolonel Polisi Dr. Andes Sudiono, pada tanggal 9 Juli 1990, yang berkedudukan di Jalan Agatis, nomor 4 Tanjung Selor. Lalu dilanjutkan Tanjung Kepemimpinan oleh Letkol Polisi Dr. Andes Suharto pada tahun 1991 hingga 1992. Adapun Polres Bulungan membawahi 5 Polsek, yaitu Polsek Tanjung Selor di Tanjung Selor, Polsek Sesayap di Tidung Palang, Polsek Longpeso di Longbia, Polsek Sekatak sebagai Polsek Pengembangan yang dikembangkan pada 29 Maret 1999, Polsek Bunyu yang dialih kodal dari Polres Tarakan pada 1 Januari tahun 2000. Berikut adalah Kapolres Bulungan dari masa ke masa. Polres Bulungan pertama kali dipimpin oleh Letkol Polisi Dr. Andes Dhani Sujoko, yang menjabat pada tahun 1989 hingga 1991. Yang kedua, Letkol Polisi Dr. Andes Suharto pada tahun 1991 hingga 1992. Letkol Polisi Dr. Andes Heru Suyono pada tahun 1992 hingga 1994. Keempat, Letkol Polisi Dr. Andes Muhammad Hidayat pada tahun 1994 hingga 1997. Lima, Letkol Polisi Dr. Andes Manai Syam pada tahun 1997 hingga 2000. Enam, Letkol Polisi Dr. Andes James Umbo pada tahun 2000 hingga 2001. AKBP Dr. Andes Heru S. pada tahun 2001 hingga 2003. AKBP Dr. Andes Erwin TSH pada tahun 2003 hingga 2004. AKBP Dr. Andes Anton Suhartono pada tahun 2004 sampai 2005. AKBP Dr. Andes Hendi H. M. N. pada tahun 2005 hingga 2006. AKBP Dr. Andes M. Arkan Hamzah pada tahun 2006 hingga 2007. AKBP Purnama Barus pada tahun 2007 hingga 2009. AKBP Endro Prasetyo S. I. K. Pada tahun 2009 hingga 2011. AKBP Hari Nugroho S. I. K. Pada tahun 2011 hingga 2013. AKBP Turmudi S. I. K. Pada tahun 2013 hingga 2014. AKBP E. K. Wahyu Dianta S. I. K. M. S. I. Pada tahun 2014 hingga 2015. AKBP A. Sulaiman S. I. K. M. H. Pada tahun 2015 hingga 2017. AKBP Fahri S. H. S. I. K. M. S. I. Pada tahun 2017 hingga 2018. AKBP Andreas S. M. S. I. K. M. S. I. K. M. S. I. Pada tahun 2019 hingga 2020. AKBP Teguh Triwantoro S. I. K. M. H. Pada tahun 2020 hingga 2021. AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar Pada tahun 2021 hingga 2022. Kombes Polisi Agus Nugroho S. H. S. I. K. M. H. Di tahun 2022 hingga sekarang. K. Polres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona sebelumnya memaparkan bahwa peningkatan tipe Polres Bulungan dari Polres ke Polresta merupakan suatu tuntutan di tengah terus berkembangnya kompleksivitas wilayah. Sehubungan dengan adanya proyek strategis nasional yaitu KIPI, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional di Tanah Kuning, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dan Rencana Pembangunan PLTA Pembangkit Listrik Tenaga Air di Kecamatan Pesok, serta posisi Kabupaten Bulungan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Maka Polres Bulungan sebagai garda terdepan dalam pengamanan sudah selayaknya dapat mencapai kenaikan tipe menjadi Polresta agar dapat mencakup keseluruhan wilayah keamanan yang dapat berpotensi terjadinya konflik sosial di wilayah hukum Kabupaten Bulungan. Kombes Polisi Agus Nugraha yang telah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bulungan mengungkapkan tugas dan prioritas utamanya saat ini. Salah satunya adalah fokus untuk pengamanan PSN. Kita akan mengawal itu sehingga benar-benar aman dan nyaman. Tak hanya pengamanan PSN, atensi utama beliau. Beliau juga menjaga kondusivitas wilayah Bulungan. Sebab tahun 2023 adalah tahun politik jelang pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendatang. Inilah tujuan dari Polres Bulungan sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Serta penegakan hukum diharapkan dapat ditingkatkan tipologinya menjadi Polresta. Sehingga pembangunan perubahan masyarakat yang sangat dinamis dapat terlayani dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Yunus Idris, Ketua Adat Tidung Kabupaten Bulungan. Pada hari ini bersukur kehidupan Allah SWT yang mana Polres Bulungan telah ditingkatkan menjadi Polresta Kabupaten Bulungan. Sudah barang tentu kami mengharapkan Polresta ini akan lebih meningkat lagi sehingga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bulungan ini terjamin selama-lamanya. Oleh itu kami selalu berdoa keadaan Allah SWT semoga Polresta Bulungan ini menjadi jaya dan maju terus pantang mundur. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Datu Buyung Perkasa Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Kalimantan Utara mengucapkan selamat yang dulunya Polresta sekarang menjadi Polresta Bulungan. Untuk itu semakin kiat lagi baik dari Polresta maupun kami dari lembaga untuk bersama-sama selalu berkoordinasi menjaga kantip mas khususnya Kalimantan Utara. Mudah-mudahan selalu kondusif. Terima kasih. Kami sangat gembira setelah mendengar keterangan dan penjelasan bahwa Polresta Bulungan telah naik tipenya menjadi dari tipe B menjadi tipe A atau Polresta Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan. Nah kebetulan juga ini daerah di sini adalah Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan ini adalah ibu kota daripada profesi Kalimantan Utara. Kami sangat berbangga dengan adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan tipe proses peluangan ini menjadi proses peluangan. Dalam hal ini juga kami sangat berharap dengan adanya peningkatan ini berarti adanya suatu perhatian pemerintah dengan kita. Seperti lagi kami atas saya atas nama Lembaga Adat Saya Profesi Kalimantan Timur saya Dr. Antasino Merang selaku ketua dalam hal ini atas nama Masyarakat Adat Kalimantan Utara dengan ini menyatakan turut-turut berkebangga dan bergembira dengan adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan tipe kita ini dari tipe B menjadi tipe A. Terpuji nama Tuhan sekali lagi kami minta terima kasih. Dengan penuh harapan semoga kota Bulungan akan lebih maju ke depan dengan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Raji Muhammad Iqbal MSI, Ketua Ketua Ketukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Bulungan. Saya ingin menyampaikan selamat atas meningkatnya Fores menjadi Foresta Kabupaten Bulungan. Semoga ke depan Foresta Kabupaten Bulungan dapat memberikan pelayanan yang terbaik di dalam masyarakat Kabupaten Bulungan dalam rangka mewujudkan kantik emas yang lebih kondusif di Kabupaten Bulungan pada khususnya dan provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. Terima kasih, sukses, koresta Kabupaten Bulungan. Semoga jaya terus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dr. Haji Dewan Udini Satusso, sebagai tokoh forum komunikasi keluarga Jawa Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Mengucapkan selamat atas kenaikan polres menjadi koresta dengan harapan memberi pelayanan yang terbaik, lebih dekat kepada masyarakat Kabupaten Bulungan dan menjadi kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kilat AMD, Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, mengucapkan selamat atas kenaikan tipe polres Bulungan menjadi polresta Bulungan. Dengan harapan agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin ditingkatkan demi regaknya keadilan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya, Artyomah Sidaya Cerja Merhubung, Kepala Kejasaan Negeri Bulungan, mengucapkan selamat kepada polres Bulungan yang kini telah menjadi polresta Bulungan. Harapan saya dengan meningkat naik TPM dari polresta Bulungan. Tentu harapan kami ada agar dalam peningkatan kerjasama antara seni dan sekititas, kami secara lembaga peningkat hukum yang lebih baik. Dan kedua, harapan kami tentu semakin dalam peningkatan hukum untuk lebih profesional. Demikian dari kami. Saya, Tentor Infantri Victor Andika Cokro, dan di tahun 9-30 Bulungan, mengucapkan selamat atas naik statusnya polres Bulungan menjadi polresta Bulungan. Semoga silatitas yang sudah kita bangun selama ini antara TNI dengan Polri, dapat semakin baik dan semakin lancar dalam mendukung kekertimpan dan keamanan khususnya di Kabupaten Bulungan. Jaya selalu polresta Bulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Sarwani, SPD MSI, Bupati Bulungan, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bulungan, mengucapkan selamat, berhargaan, serta dukungan yang positif atas kenaikan tipe polisi resort atau polres Bulungan menjadi polisi resort kota ataupun polresta Bulungan. Ini menjadi kebanggaan bagi kami warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Semoga dengan kenaikan tipe ini, segenap personil polresta Bulungan dapat terus meningkatkan perannya di dalam masyarakat Kabupaten Bulungan, dalam melayani, mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum dengan profesional khususnya di wilayah hukum Kabupaten Bulungan. Selamat untuk polresta Bulungan, terus maju dan jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk kita semua. Shalom, hom, shostiastu, namo budaya, salam kebajikan. Saya Dr. Randas Haji Jena Arifin Paliwa, Esayamum, Gubernur Kalimantan Utara mengucapkan selamat kepada polres Bulungan atas kenaikan tipe menjadi polresta Bulungan. Semoga dengan kenaikan tipe ini dapat meningkatkan semangat seluruh personil polres Bulungan dalam memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, penegakan hukum yang profesional, dan berkeadilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-salam untuk kita semua. Shalom, om, shanti, 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 om, namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam tangguh, salam sehat. Salam tangguh, salam tangguh. Salam tangguh. Salam tangguh.